Intro Subdit 1 Direkturat Tindak Pidana Tertentu Bares Krim, Mabos Polri dan Polres Cianjur Selasa Siang berhasil mengungkap pabrik pembuatan mie berformalin di Kampung Kepuh, Desa Gudang, Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur Dalam penggerbegan dan pengungkapan tersebut petugas gabungan berhasil mengamankan 7 orang pelaku beserta barang bukti berupa 2,5 kuintal mie berformalin siap edar 1 mesin produksi serta 1 mobil pickup yang dipakai untuk mengangkut mie dan formalin 7 pelaku tersebut yakni pemilik pabrik, pengolala pabrik dan 5 karyawan Dalam sehari para pelaku berhasil memproduksi 300 kilo mie berformalin siap edar Penangkapan dan penggerbegan tersebut merupakan hasil dari pengembangan dan pemeriksaan petugas dari tersangka yang sudah terlebih dahulu diamankan Wakapolres Siangjur Kompol Jaya Muliana mengungkapkan berdasarkan keterangan dari para pelaku mie berformalin hasil produksinya dipasarkan di wilayah Kabupaten Bandung Tersangka mengaku sudah beroperasi sejak 2 tahun terakhir Di lokasi kami mengamankan 7 orang Yang pertama adalah pemilik atas nama SU dan putranya itu atas nama WN Kemudian 5 orang para pekerja Kemudian barang bukti yang sudah kita amankan Kurang lebih ada 2,5 pintal mie yang siap edar Yang berada di atas mobil pickup yang siap dikirim Kemudian juga kami menyita mesin pres Kemudian ada mesin molen Kemudian beberapa handphone Dan ada bahan serbuk padatan yang diduga formalin Para pelaku dijerat dengan pasal 136 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun Dan denda sebesar 10 miliar rupiah Serta pasal 8 ayat 1A Junto pasal 62 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen Dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun Dan denda sebesar 20 miliar rupiah Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!